Pemirsa Lomba Bola Voli Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Borojabi, Rospit ditutup oleh Firdaus, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Borojabi. Tim Voli Kecamatan Sugai Gelam, Putra dan Putri, menjadi juara bertahan pada kejuaraan ini. Di tahun depan 2025, Kecamatan Sugai Bahar ditunjuk menjadi tuan rupa pelaksanaan Lomba Bola Voli Tingkat SMP Sekabupaten Borojabi. Selama dua hari, pelaksanaan Lomba Bola Voli Tingkat SMP Sekabupaten Borojabi dikelar di SMP Negeri Sepilan, Sungai Gelam. Pelaksanaan Lomba Bola Voli ini merupakan yang kedua kalinya dikelar, yang pesertanya merupakan perwakilan SMP Tingkat Kecamatan Sekabupaten Borojabi. Yang menjadi juara pertama Putra Putri, yakni Kecamatan Sungai Gelam, yang berhasil mempertahankan gelar juara soal seperti tahun 2023. Pada pertandingan pertama antara Kejabatan Putri Sungai Gelam versus Sungai Bahar, dibenarkan oleh Sungai Gelam dengan skor 2-0. Sama halnya dengan pertandingan final Putra Sungai Gelam versus Sungai Bahar dengan hasil 2-0. Sungai Gelam berhasil mempertahankan gelar juara dua kalinya. Disampaikan oleh Firdaus, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Borojabi, bahwa pertandingan final ini sakit luar biasa, di mana penampilan terbaik ditunjukkan masing-masing kecamatan sakit luar biasa dan sudah ada kemajuan dari tahun lalu. Selamat kepada Kecamatan Sungai Gelam, sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Jadi tahun ini, juara satu tetap bertahan di Kecamatan Sungai Gelam untuk Putra dan Putri. Dan insya Allah di tahun 2025, yang akan menjadi tuan berumah itu Kecamatan Sungai Bahar. Nah, untuk motivasi anak-anak kita, untuk hadiah, setiap tahun akan kita tingkatkan. Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti, partisipasi dan semangat anak-anak lebih baik lagi. Dan kita lihat di tahun ini, dibandingkan dengan tahun sebelum pelaksanaan, permainan sudah jauh sangat meningkat. Kita disumbuhkan pertandingan yang luar biasa, serasa kita sudah melihat para atlet yang profesional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buaroja Bifirdaus, serta Kepala Bidang SMP, menyerahkan medali dan piala, serta uang pembinaan dan piagam. Serta memberikan piala dan uang pembinaan kepada pemain terbaik putra, yakni Zidan, dan pemain terbaik putri, yakni Laila. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.